Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian Assalamualaikum Ya, saya hormati Bini pengurus aliansi masyarakat asad Nusantara, Lampung Timur Di bawah pimpinan Rijal Ismail S.N. Pak Rijal yang mana? Adam bersama beliau Hadir Pak Abdullah Ya, Pak Abdullah Lalu Pangeran Bela Negara Lalu Apa ini? Sultan Pangeran Rajo Papualam Lalu Pak Yosidharma Yosidharma Pak Hasan Basri Yang saya hormati Pak Solihin Panji Terima kasih atas kehadirannya Pak Yang saya hormati Hadir di tengah-tengah kita Ada Wakil Ketua Komisi 1 Pak Mardadi Umat Beliau dari fraksi PKS Lalu kemudian Saya sendiri Yosid Rizal Dari fraksi Demokrat Di sebelah kanan saya Ada Pak Ismail Jafar Mungkin sudah kenal Sama-sama dari Lampung Timur Beliau dari fraksi PKS juga Mohon maaf Sebelumnya Ini kawan-kawan yang lain Sebetulnya Di Komisi 1 ini Ada 15 orang Bahkan dari Lampung Timur ini Sebetulnya ada 3 orang Ada Pak Ismail Jafar Lalu ada Pak Muhammad Gadapi Lalu ada Ibu Karliska Dari fraksi BDP Tapi Dua-duanya belum sampai Di sini Yang lain Anggota Komisi yang lain Kebetulan lagi ada Kesibukan Pertama-tama Saya mengajak kita semua Menyanyakan puji syukur Hari Rata Allah Sembara wa ta'ala Atas limpan karunianya Di pagi hari ini Kita semua Di Berkahi karunia Dalam keadaan sehat Wala biar Sehingga Dapat jumpa Di ruangan ini Dalam rangka audiensi Selamat beri Salam Senatiasa disuruhkan Pada tunjuan kita Habib Salah Di Agung Muhammad Salah Kita semua Karena pengikutnya Dapat beri Sampai dia Sampai dia Bapak-bapak Saudara-saudara sekalian Kita mungkin Langsung saja Pak Kami menyampaikan Terima kasih Atas atensinya Perhatiannya Ketika mendengar Bahwa Komisi 1 Sekarang sedang Membahas Rancangan Peraturan Daerah Hak Hukum Masyarakat Ada Bapak-bapak Raperda Dengan menerbitkan Membuatkan perda Lanjutan Perda lanjutan Nah Sebagai perda payung Dia hanya mengatur Hal-hal pokok Tadinya sih kita Mempunyai gambaran Ini akan coba kita Buat Aturan yang rigid Dan detail Nah setelah kita Datang ke Padang Dan ke Kalimantan Timur Kalau di Padang Hampir tidak ada masalah Karena Di Sekian kabupaten Kota Padang itu Hanya 3 kabupaten Kota yang Memang Sesara kultur Agak berbeda Tapi di tempat lain Hampir Ya Memang hampir Mayoritas Memang mereka Serumpun Beda dengan kita Di sini Kita di sini Samping majemuk Pluralnya Mungkin Suku asli Lampung itu Tidak sampai 35% lagi Tapi lebih banyak Pendatang Terus itu Di samping Kita plural Banyak pendatang Daripada aslinya Yang asli pun Kita terbagi Sangat beragam Pokoknya ada dua Saya batin dan Pepadun Tapi Saya batin sekian Marga Pepadun ada sekian Marga Dari satu Marga pun Ada pecahannya lagi nanti Kalau kami Saya way kanan Pak Kalau way kanan itu Ada lebuh-lebuh lagi Misalnya Marga buai pemuka Buai pemuka ini banyak Ada buai pemuka Pangeran Hilir Ada buai Pemuka pangeran Pudik Ada buai pemuka Pangeran Tuhan Nah Buai pemuka ini Buai pemuka Pangeran ini Ada lebuh-lebuhnya lagi Pemuka Pudik ada Lebuh-lebuhnya lagi Banyak lagi Bicara Itu Gitu Makanya tidak Sudah Saya sudah membayangkan Ketika kita Kemarin itu mencoba Untuk menginisiasi Prah-perdaya Saya sudah membayangkan Ini tidak Bukan sesuatu yang mudah Dan untuk mengumpulkan Marga-marga ini Kita gak akan cukup Waktu satu tahun Dan Ini Kita sadar juga Apa Krusialis Ada potensi Krusialis ini Ketika misalnya Ada marga yang tidak tertera Ini kan menjadi persoalan Sebagai proses Makanya Kemarin kita Mencoba membatasi Bahwa raporda Ini kita Akan Mengambil hal-hal Pokok saja Yang nanti harapannya Raporda ini akan Ditidak lanjutkan oleh Kabupaten Kota Nah Kalimantan Timur itu Mereka punya pengalaman 6 tahun Menyusun raporda ini Tidak selesai Akhirnya Mereka menyimpulkan Kita coba Reduksi Dari 100 sekian Pasal Semula Menjadi hanya sekitar 26 pasal Kalau gak salah Nah kita belajar Dari pengalaman itu Lalu Yang mendasari Pemikiran kami Sebetulnya sederhana Mungkin juga sama lah kita Republik Indonesia ini Berdiri Atas kesepakatan Bangsa-bangsa Atas kesepakatan Marga-marga Katakanlah seperti itu Walaupun mungkin Secara tidak langsung Marga kita Ikut Mensepakati Baru saat itu Tapi Para pemuda Ataupun utusan daerah-daerah Itu Menyatakan Persetujuan Untuk bergabung Kedalam Republik Indonesia Ini akhirnya Diwakili oleh Soekarno Hatta Memperangkumilkan Kita pada tahun 17 19 Artinya Marga ini Sudah lebih Bulu ada Daripada negara Kira-kira Seperti itu Tapi kemudian Hari ini Marga Masyarakat Ada Ketika Akan Mengakses Kepada Sumber-sumber Potensi Alam Sumber-sumber Potensi Ekonomi Yang ada Kita kadang-kadang Terap kesulitan Betul gak Bila-bila Nah itulah yang Coba kita Coba kita selami Tadinya Tapi Sejauh ini Ini masih bergulir Karena banyak sekali Aturan Baik undang-undang Mumpul peraturan-peraturan Lain yang lebih Tinggi dari peraturan Daerah Ini yang membatasi Ruang gerak ini Nah mungkin Kita bisa Elaborasi Lebih jauh Nanti Tapi yang pasti Kami Saya Mewakili Kawan-kawan Saya jampaikan Terima kasih Dan penghargaan Sedikit tinggi Dan perhatian Kami Ingin Mendengar Lebih jauh Kira-kira Apa hal yang Akan dikemukakan Makasih Siapa yang akan Mewakili Pak Kira-kira Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi Dan Wakil Serta Anggota Seluruhnya Terima kasih banyak Kepada Ketua Komisi Yang telah Menerima kami Walaupun Ini Baru berapa hari Sekitar Hari Jumat Saya mendapat Informasi Dari Pak Ismail Tentang Adanya Raperda Hak Jadi sebelumnya Tadi sudah diperkenalkan Kami Dari Masyarakat Aliansi Masyarakat Adat Lampung Timur Itu Gabungan Dari beberapa Masyarakat Adat Membentuk Aliansi Dan ini Bukan Hanya di Lampung Timur Tapi Di Indonesia Apa ya Itu sudah terbentuk Dan di Lampung Baru Lampung Timur Jadi Jadi Bapak Sekalian Kalau kita lihat Melihat Atur Atur-aturan Lanjutannya Baru Kalau kita lihat Permendangri Nomor 52 2015 Tentang Tentang Pengakuan Perlindungan Ada undang-undang Tentang Pengudayaan Dan lain-lain Itu produk Tapi kami Perlukan Pengakuan dulu Pengakuan secara Secara Tertulis Sementara ini Kita diakui Produknya Tarinya Kemudian Alistihadat Tapi Tentang Sejarah Satu komunitas Hukum adatnya Wilayah adatnya Dan Kelembagaannya Itu Kami lihat Apakah kami ini Yang belum tahu Kami belum mendapat Informasi Jadi Bapak tadi Menyebutkan Bahwa Kita masyarakat Adat ini Sudah lama Jauh sebelumnya Tapi Pengakuan tadi Ya Kesannya Malah Koenak Jaman Belanda Dan Belanda itu Kami Masyarakat Marga-marga ini Jadi pesira Memuasih Pemerintahan Tapi Kesini Malah Jaman negeri Hapus Pesira Apalagi Jaman Kecamatan Malah Apalagi Warga Baru Itu kami Kita-kita tahu Bahwa Kita itu Tidak terlihat Hanya dipakai Pada waktu Itu saja Oleh karena itu Kami terima kasih Banyak Kepada Komisi Satu Yang telah Berinisiatif Membuat Perda ini Kami juga Di Labung Timur Menggagas Pak ya Sama Di Labung Timur Kami sudah Membuat Rancangan Perda Dari Masyarakat Adat Membuat Perda Tentang Masyarakat Hukum Adat Yang isinya Tentang Pengakuan Perlindungan Masyarakat Adat Sekarang Menurut Kawan-kawan DPR Masuk di Prolegda 2020 ini Mudah-mudahan Dipahas Nah Kemarin Berapa hari Kemarin Itu Pak Sma Il Memberi Informasi Lalu WA Kaitan Dengan Masyarakat Adat Yang ada Di Lampung Terbagi menjadi Dua Kalau Kita Melihat Melihat Peta Jaman Belanda Yang dikuat oleh Pan Royer Itu ada 62 Marga Ini Saya Bawa Nah Di Lampung Timur Itu Banyak Marga Kalau Saya Cermati Yang disampaikan Kusma Itu Hanya Melinting Saja Yang masuk Ada Tujuh Marga Marga Umi Sukadana Marga Nubat Marga Tiga Marga Subing Labuan Marga Sekampung Udi Marga Sekampung Nir Tidak Ada Dimasukkan Menurut Kami Ini Patal Bagaimana Kami Akan Diakui Kalau Marga Marga Yang Tidak Masuk Kami Lihat SK Gubernur Itu Ada 76 Marga Termasuk Yang Sebutkan Tadi Kemudian Juga Dalam Buku Ada Lampung Yang 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 Dikeluarkan Oleh Dik 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 Tahun 85 Itu Ada 84 Marga Ada Semua Di Nah Kembali Lagi Makanya kami Kesini Membawa Masyarakat Adat Dari Marga Sekampung Libu Dari Subing Labuan Dari Sekampung Udi Dan Saya Dari Melintik Itu Akan Mungkin Memberitahukan Bupanya Karena Samping Kami Melihat Buku Dan SK Bibu Kami Juga Kemarin Dari Aman Sudah Turun Ke Masyarakat Menanyakan Langsung Apa Betul Sampai Ada Yang Dibu Buku Ini Ternyata Memang Betul Seperti Sekampung Libu Itu Kalau Menurut Kawan Kauan Dari Jabung Namanya Sekampung Libu Tapi Ada Yang Mereka Menambah Hilir Nah Saya Bila Masukkan Dua 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 Nanti Kita Berumur Itu Itu Satu Sama 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 Tapi Kalau Kawan Kauan Dari Asahan Kebetulan Mereka Ijit Mereka Cenderung Kesitu Tapi Yang Di Masyarakat Adat Mulai Dari Jabung Kemudian Dari negara batin, negara sakal, dan bungkuk Menyatakan libu Tapi intinya bahwa itu ada masyarakat Kemudian dari masyarakat sekampung Sekampung Udik Atau yang bahasa lamanya sekampung Lingomiko Itu mulai dari peniangan Otubadak Kemudian Gunung Raya Kemusahaan Besar, Tuba, Bojong Nanti disebutkan Itu benar-benar ada Dan masalahnya hanya sedikit Kenapa di dalam perda ini tidak dimasukkan Menurut kami Nanti kalau ada pengakuan Berarti masyarakat yang 6 tadi Tidak termasuk dengan pengakuan Kami akan memberikan masukan Ini ada yang setelah kami ketik Itu termasuk desa-desanya Jadi berdiam di kecamatan mana dan desa mana Nah barangkali itu pak Itu pokoknya seperti itu Kalaupun isinya dan sebagainya Kami kan belum tahu pak Kami belum bisa memberi masukan Tapi kami terima kasih banyak bahwa Sudah ada 75 tahun ini Baru tahun-tahun ini kami akan diakui Tertulis Hadiah barangkali Pulang tahun RI yang ke-75 ini Itu pak ya Sementara itu pak dari saya Nanti teman-teman dari marga sekampung Libu dan sekampung Budik serta subing Labuan Akan menambahkan Kalau ini ada yang kurang Kaitan dengan usulan kami Bahwa di Lampung Timur itu ada 7 marga Tidak hanya melinting Nah melinting itu disebutkan Marga melinting, keratun melinting Memang agak beda pak Marga itu Belanda Lebih-lebih yang mempulerkannya Mempulerkannya Tapi keratun melinting Artinya bahwa disitu ada raja Ada ratu Walaupun di Labuan Subing Labuan Marga juga Tapi mereka tidak punya ratu Begitu juga di Jabung ya Sekampung Libu Marga tapi tidak ada ratunya Tidak ada rajanya Kalau melinting ada rajanya Walaupun tinggal 7 kampung Yang dulu yang luas Sekarang kami masih ada sistemnya Cuman beda Tidak samakan dengan Jogja Jogja itu sudah otomatis Setelah membenur Dia pemerintah Kami hanya sekedal Raja-raja adat saja Yang melestarikan budaya tadi Sama dengan keratun narah putih Yang ada di Kalian Kami keseluruhan sepupu Asalan dari pukung Lampung Timur Mungkin sebentar itu Pak gambar dari saya Walaupun diperkenankan nanti Teman-teman yang dari Sekampung Libu Untuk dibuat kesempatan Menambahkan Sementara begitu Terima kasih Pak Ketua Masih ini Setiap kabupaten kontal Setiap masyarakat Ada yang kita Yang terindikasi Menjelaskan bahwa ini Ini yang sudah terdata Sekiranya nanti ada yang belum terdata Pasti dimungkinkan Nanti Kan ada kepanitian di tingkat kabupaten Yang didetokkan Dengan melibat Kesertakan Kecamatan dan seorang Komunitas desa Lalu Ada wacana lagi Soal Kita meniru Apa yang ada Di Sumatera Barat Tentang Desa adat Seperti tadi dijelaskan Pak Ismail Di Geraguan Melinting Masih ada tujuh desa Masih ada tujuh Kita bisa melakukan itu Kita bisa melakukan itu Tentu Harus melibatkan banyak pihak Wakil rakyat yang di provinsi Terima kasih Artinya Terutama saya pribadi Saya tahunya Karena Saudara kita Dari Geraguan Melinting Bahwa Beberapa marga Di Lengung Timur itu Belum diikut sertakan Nah salah satu Marga kami Yakni Sekapung Udik Atau Sekapung Libo Atau Sekapung Hilirur itu Nah artinya Alhamdulillah Sudah bisa bertemu Dan kami sangat mengharapkan Artinya Bimbingan dan petunjuk Dari Bapak-bapak para Dewan Karena kami di kampung itu Informasinya Jarang Tersentuh Nah sementara Seperti yang Bapak Ismail tadi bilang Ini Di era Gubernur Punjuno Pranyoto Bahwa Daftar marga Di Lengung ini Anak 76 marga Salah satu Itu marga kami Juga ada Artinya Artinya Marga Sekapung Udik Sekapung Ilir Melinting Jelas ini Sekapung Ilir Jembatan Jabung Sekapung Udik Jembatan Jabung Melinting Jembatan Labuhan Meringgal Meringgal Artinya Dari nomor 74 Sampai nomor 76 Maka saya kaget Karena Bimbingan Bapak Ismail Mbak Rijal Ismail Kami itu Belum Tertar Artinya Kalau waktu Waktu hadiatan Tidak ada Bukadimahnya Tapi pun Tapi baik pun Di unil Sekaruh pihak Baik Hanya Sebahin Atau Hanya Kepadun Karena Pernah Pak Saya menemukan Buku Di SMA Satu Sekapung Udik Menjelaskan Makna Dari Saibumi Ruwajurai Itu Bermacam Regang Suku Betul Bukan Ruwajurai Itu Ialah Pempatun Dan Sebahin Bukan Bermacam Regang Suku Isi Dilampung Ini Dua Itu Artinya Pempatun Sebahin Nah Tolong Artinya Saya Menjelaskan Dengan Bapak Bapak Ini Tentunya Yang Eratnya Dengan Generasi Muda Itu Pendidikan Nah Harapan Saya Supaya Pendidikan Ini Menerima Menerima Buku Itu Jangan Asal Menerima Diberikan Dengan Siswa Siswinya Karena Namanya Generasi Muda Kan Belum Paham Nanti Mereka Berpatutan Dengan Buku Ya Beragam Suku Nah Karena Sama Halnya Ini Pak Ya Seperti Kita Kita Berpatuan Dengan Kitab Di Buku Itu Kitab Kalau Dia Yesus Kristus Wah Ini Berdasarkan Kita Mereka Kita Muslim Berdasarkan Kitab Kita Juga Kan Nah Jadi Nanti Siswa Wah Ini Berdasarkan Buku Ini Katanya Berbaca Beragam Suku Nah Kasian Generasi Menurut Menurut Saya Itu Yang Belum Tahu Sehingga Terlalu Jauh Kesasar Ini Harapan Saya Itu Tadi Tentang Kegenerasi Mudanya Melalui Pendidikan Nah Undin Berundak Undak Di Pugung Yang Ada Sekarang Sampai Arcanya Itu Menurut Hasil Penelitian Itu Lebih duluan Dari Cendi Perbanan Dan Cendi Perbudur Nah Tau Tau Berita Dari Konakan Saya Tadi Pak Ridal Ismail Itu Sekapung Udi Sekapung Ilir Belum Terdaftar Kata Saya Jangan Jangan Situs Perubah Kala Punggung Itu Mau Dihapus Juga Banyak Kekurangan Keliruan Keselipan Kata Dan Bahasa Kalau Nama Kecilnya Tulin Itu Kalau Sebatin Kami Pak Delar Dalam Adat Itu Berbatas Pengeran Kalau Saudara Kita Pemadun Di Daerah Kita Samadun Delar Mereka Sampai Setan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Tabi Najib Tengki Tengki Apapun Alhamdulillah Masya Assalamualaikum Assalamualaikum Yang Saya Hormati Dan Muliakan Ketua Komisi Satu Dekade Komisi Lampung Serta Seluruh Anggota Yang Saya Hormati Ketua Aman Kabupaten Lampung Timur Sampai Ibus Beliau Sultan Melintik Serta Tokoh Adat Di Tujuh Warga Dan Keratuan Di Kabupaten Lampung Timur Yang Merakat Bersama Kami Pertama Kami Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Terutama Kepada Ketua Komisi Dan Semua Anggota Dewan Komisi I Yang Telah Alhamdulillah Memfasilitasikan Kami Untuk Bisa Bertemu Hearing Tentang Pemeliharaan Pemampuan Dan Pengembangan Budaya Lampung Yang Kedua Saya Terima Kasih Juga Kepada Kakanda Kami Saudara Kami Ustaz Belintik Beliau Juga Selaku Ketua Aliansi Masyarakat Dan Lampung Aman Dan Saudara Saudara Sekalian Yang Telah Juga Menginformasikan Kepada Kami Adanya Kegiatan Ini Kegiatan Ini Hari Ini Kami Informasinya Dari Beliau Yang Kedua Kehadiran Kami Di Sini Karena Memang Ada Sesuatu Yang Menghubungkan Tapi Sebelumnya Kami Ingin Memperkenalkan Dirilah Nama Saya Solihin Kemudian Diberikan Gelar Adat Peladin Panji Karena Kami Dalam Punggimur Ada Pepadun Ada Sebating Dan Kami Termasuk Marga Yang Mengaduk Tandat Sebating Maka Di Marga Kami Juga Tidak Ada Sutan Khusus Untuk Maktus Kepung Ibu Kami Dari Maktus Kepung Ibu Dan Kami Bersama Dua Kakak Kami Bapak Bapak Haji Sampurna Jaya Hassan Basri Dan Bapak Abdullah Pengarung Buku Bahasa Lampung Yang Sudah Belajar Pulau Tahun Yang Dibunakan Di Seluruh Sekolahan Lampung Kami Dari Maktus Kepung Ligo Khusus Kami Lembaga Adat Saya Ketua Lembaga Adat Maktus Kepung Ligo Terakhir Dilantik Di tanggal 15 Juni 2019 Tahun Kemarin Lembaga Adatnya Tetapi Itu Atas Restu Dan Persetujuan Seluruh Penyumbang Adat Baik Penyumbang Adat Dini Maupun Penyumbang Adat Jajal Yang Ada Di Maktus Kepung Ligo Enam Desa Jagung Negara Batin Negara Saka Buku Asahan Dan Gunung Suki Kecil Merekomendasikan Kita Untuk Menjadi Ketua Lembaga Adat Maka Kami Kehadiran Kami Disini Kami Betul-betul Titip Kepada Ayah Anda Ayah Anda Kami Ini Wakil Wakil Kami Ada Di Provinsi Kami Terakhir Menerima Aturan Aturan Adat Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemiharaan Adat Lampung Setelah Itu Baru Kami Dengar Lagi Akan Digodong Di Kabupaten Lampung Timur Dan Baru 2-3 Hari Ini Kami Dengar Lagi Ada Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Ini Kami Luar biasa Senang Sangat Senang Karena Apa yang Disampaikan Oleh Kakanda Kami Tadi Ya Memang Tapi itu Buyon Saja Artinya Menyumbang Menyumbang Hanya Dipakai Setika Hajatan Saja Penikahan Saja Itu Insya Allah Buyon Saja Tetapi Memang Banyak Juga Benarnya Banyak Benarnya Maka Disinilah Fungsi Pemerintah Daerah Baik Kabupaten Terutama Provinsi Untuk Memayunikan Bagaimana Lembaga-lembaga Adat Mago-mago Ya Itu Bisa Berfungsi Dan Bisa Terpilihara Dengan Baik Bagaimana Itu Kami Titip Betul Persoalan Tadi Kenapa Di dalam Rancangan Tenda Ada Marga Yang Tidak Ter-cover Atau Ter-cover